Yang mengubah kami, hadiratmu yang menjangkau setiap kami Kau memberkati setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan Setiap peralatan yang kami gunakan, kami mempatahkan kami Hancurkan segala hal yang gak berasal daripadamu Segala kuasa yang gak berasal daripadamu yang gak mengusik Mengganggu, dipatahkan, diancurkan dalam nama Yesus Biarlah engkau yang berdaulat penuh atas ibadah ini dari awal sampai akhirnya Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan Kami datang dengan hati yang bersuka cita Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya, amin Kita puji Tuhan sama-sama ya Sepul tangan sama-sama dong Bersama katakan Ajar ku berdiam Dekati hatimu Di saat ku berpaling Kutemukan cintamu Di sana kau menanti Untuk bawa ku lagi Katakan bersekutu Bersekutu dalam Nama yang sejati Mari bersama seduka Mari bersama seduka Oh, ku dembar hadirmu Oh, jadilah rinduku Angkat tanganmu, katakan Hidupku 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 Hanya untukmu Dekati hatimu Sama-sama semuanya Dekati hatimu Dalam nama yang sejati Dekati hatimu Dekati hatimu Dekati hatimu Hanya untukmu Dekati hatimu Dekati hatimu Dekati hatimu Dekati hatimu Dekati hatimu Oh, jadilah rinduku Hanya untukmu Dekati hatimu Hidupku Mari kita bertepuk tangan bersama. Mari bersama, angkat suaramu dan katakan. Hidupku hanya untukmu. Dan segendap hatiku kaku akan kebaikanmu. Dan segendap hatiku mencintakan kasihmu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari sekatakan. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Tingginya langit dari bumi. Biar kehendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntung setiap langkahku. Hanya engkau bertolonganku. Padamu, Yesus, aku berseru. Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang. Kau tahu Tuhan kau memaluku. Aku takkan menyerah dalam sesaku percaya. Tuhan kau dekatku. Tingginya langit dari bumi. Demikian tingginya jalanmu. Biarkan kehendakmu dan rencanamu. Terjadilah di hidupku. Kau yang menuntung setiap langkahku. Tuhan kau menuntung setiap langkahku. Terjadilah di hidupku. Tuhan kau menuntung setiap langkahku. Tuhan kau menuntung. Tuhan kau menuntung setiap langkahku. Kau tahu Tuhan, Kau memelukku Aku tak akan menyerah Kau sesak, ku percaya Tuhan, Kau dekatku Meski malamku panjang Kau tak akan menyerah Kau tahu Tuhan, Kau memelukku Aku tak akan menyerah Kau sesak, ku percaya Tuhan, Kau dekatku Meski ku berurai air mata Kau tahu Kau setia Dengan tetap hatiku Kau percaya Kau setia Selamanya Katakan suaramu, katakan Meski malamku panjang Gelap dan kau berbintang Kau tahu Tuhan, Kau memelukku Aku tak akan menyerah Dalam sesak, ku percaya Dalam sesak, ku percaya Tuhan, Kau dekatku Meski malamku Meski malamku panjang Gelap dan kau berbintang Ku tahu Tuhan, Kau memelukku Aku tak akan menyerah Dalam sesak, ku percaya Dalam sesak, ku percaya Tuhan, Kau dekatku Tuhan, Kau dekatku Tuhan, Kau dekatku Tuhan, Kau dekatku Tuhan Tak pernah meninggalkan Kau bersamamu Kau bersamamu Kau bersamamu Tuhan Padang seorang mu sembah dia Haleluya Kau ada Tertinggalkan ku sampai selamanya Ku mulai kenal memutuhkan Ku macurkan Kami menyembah Kami muliakan Kau bersama ku Tuhan Ini kami Kami menyembahmu Tuhan Kami mulai kenal memutuhkan Kami puji nama-mu Tuhan Di gunung dan lembah kau ada Kau sertaku Yesus Di saat lemah Masa sertaku kau ada Mengengkapku di gunung dan lemah Kau ada Kau sertaku Yesus Di saat lemah Di saat lemah Saat takut Kau ada Kau ada Kau ada Kau sertaku Kau sertaku Yesus Di saat lemah Di saat lemah Saat takut Kau ada Kau sertaku Kau sertaku Kau sertaku Kau sertaku Kau sertaku Yesus Yesus Kau sertaku Kau sertaku Kau sertaku Kau sertaku Yesus 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 Meskipun Meskipun malam kami panjang Meskipun seakan Kelap Tapi kami tahu Ada terang-Mu Yang akan selalu menuntun langkah kami Sehingga langkah kami Tetap berjejakan anugerah Tuhan Dan tetap ada dalam Rancangan-Mu yang indah Kami mau serahkan semuanya Dalam tangan-Mu Tuhan Dan kami mau serahkan hidup Kami hanya bagi-Mu Tuhan Kalau sebentar kami Akan mendengar firman-Mu Bentuk kami Sehingga hati kami Menjadi tanah yang supur Yang dapat ditaburi Dengan benih firman Tuhan Dan Kau mau berkati hamba-Mu Yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Biar apapun yang disampaikan Semuanya itu berasal Daripada-Mu Hikmat-Mu menyertai Dan sampaikan pesan-Mu Melalui hamba-Mu Bagi setiap kami Anak-anak-Mu Malam hari ini Tetap tutup bungkus Ibarani dari pertengahan Sampai akhir Dalam anugerah-Mu Tuhan Biar tidak ada Satupun kuasa Yang mampu mengusik Mengganggu Dibatakan Diancurkan dalam Nama Yesus Dan biarlah anugerah-Mu Limpah atas setiap kami Hadirat-Mu Tetap nyata bagi kami Terima kasih Tuhan Hanya di dalam Nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Shalom Puji Tuhan Pada sore hari ini Saya bisa membagikan Firman Tuhan Biarlah Firman Tuhan ini Dapat menguatkan Pertama Anak-anak-anak muda Generasi-generasi Dikatakanlah Zaman now Wish Karena Saya membawa judul Saat ini Bisa panggil Om Tony Bisa panggil Kak Tony Bebas Saya membawakan judul Masalah terbesar Generasi Z Wish Siapa generasi Z? Mungkin kita berpikir Siapa itu generasi Z? Yang belum tahu mungkin Yang sudah tahu Pasti tahu Wah saya generasi Z Kita akan mengenal dulu Macam-macam dari generasi itu sendiri Sebelum kita masuk ke generasi Z Kita akan masuk dulu ke macam-macam generasi Next Yang pertama Kita akan melihat generasi baby boomers Ya baby boomers ini kelahiran tahun 1946 sampai 1964 Di sini ada yang di zoom Yang lahir tahun 1946 Mungkin Udah pada di Liang 1x2 meter ya Di liang kubur Atau mungkin juga ada yang masih hidup Ini adalah zaman Bener-bener zaman tradisional banget Waktu itu ini dikatakan Kenapa dikatakan baby boomers? Karena waktu itu di Amerika terjadi kelahiran bayi yang meledak yang banyak sekali Akhirnya dinamakan ke Jamannya adalah baby boomers Ini saya enggak enggak Kak Tony enggak akan bahas panjang tentang baby boomers ini Langsung naik aja Yang kedua yaitu generasi X Generasi X ini Ini lahir di tahun 1965 sampai 1979 Siapa ini yang di zoom kira-kira yang lahir di tahun ini? Saya kira enggak ada juga ya Saya sendiri belum lahir di tahun 1965 sampai dengan 1979 Generasi X ini Yaitu para orang tua pada sibuk bekerja waktu itu Jadi para anak-anak ini banyak di Mong dengan baby sister Banyak di Dimong sama orang-orang lain begitu Pada sibuk bekerja sendiri orang tuanya Disitulah terjadi Anak-anak kecil ini Ini sikapnya sudah mulai ada kemanja-manjaan Sudah mulai kurang perhatian dari orang tua Akhirnya muncul next generasi yang orang tuanya waktu itu generasi X Dia anak-anak yang dari generasi X ini Dia merasa saya harus merubah Dari orang tua saya yang tidak perhatian terhadap saya yang sibuk bekerja Akhirnya merubah masuk ke generasi milenial Nah kalau ini masih banyak ini yang pelayanan di gereja-gereja Dari tahun 1981 sampai 1996 Kok saya sendiri tidak ada ya Saya tahun 1980 Saya tidak ikut generasi barangkali Ya generasi milenial ini Saya akan bahas sedikit Agak panjang sedikit ya Jadi lucu adik-adik semua Lucunya begini Waktu itu mungkin yang belum lahir ya Yang belum lahir ya Kita kalau mau telepon Pulang sekolah Itu pakai telepon umum di pinggir jalan Pakai koin Waktu itu koinnya Kalau tidak salah 100 perak Ada yang 50 perak masuk Kelinding Baru pencet Nah Di zaman milenial ini Orang-orang keluarga yang hebat Mereka memiliki telepon di rumah Yang keluarga yang dari sederhana Mereka pakai Pakai telepon-telepon di pinggir jalan Yang lagi pacaran waktu itu Waktu zaman milenial Biasanya masuk ke wartel Wih Kak Tony pernah ngalami Masuk ke wartel Telepon sampai 2 jam Keluar asap semua Maksudnya pengap banget Karena ditutup Waktu itu wartel tertutup Satu-satu gitu Begitu keluar itu Kayak keluar dari bumi gitu Hah Enak banget rasanya Wih Sampai lupa masuk ke wartel Kadang diketok-ketok Gantian 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 gitu Itu ngalami Kak Tony ngalami ya Telepon rumah Terus musik Musiknya dengan apa Nggak kayak sekarang MP3 Kalian bisa copy paste Wih enak banget Copy paste Dulu enggak Beli kaset Kaset Ada tape-nya Kasetnya itu yang pakai Pita kecil Begitu kita puter Lupang Lokor kasetnya Waduh pakai bullpen itu Diputer Dibetulin Dibetulin Nah ini Kak Tony ngalami di jaman-jaman itu Jaman Nintendo Nggak seperti kalian saat ini Game-nya apa Game-nya Mobile Legends Game-nya yang terbaru Aduh Sorry Kak Tony yang nggak tahu game Karena Kak Nggak pernah main game Yang tahu Kak Tony game-nya apa Tene-tenet Tene-tenet Mario Bros Sama Tetris Nah tahunya game-nya hanya itu Itu saja sudah gerang-nya minta ampun itu senengnya minta ampun kalau sekarang gamenya lebih keren-keren saya lihat anak saya kalau main game, waduh tangannya kanan-kiri semua gerak sampai mata saya bingung, ini gimana main game kayak gitu, bisa matanya gerak ke kanan, ke kiri, terus tangannya semua gerak, wis enggak bisa, generasi Kak Tony milenial ini ngikuti main game, kalian yang generasi yang baru sulit sekali, terus HP, kalian lahir itu sudah ada HP, zaman Kak Tony belum lahir HP-nya Nokia, belum ada waktu Kak Tony sudah besar Nokia, adanya yang tulalit tinit, 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 gitu jadi HP-nya HP Nokia yang sangat jadul sekali komputer aja, komputernya yang tebel, mungkin kalian kalau kalau dilihatin, komputer apaan ini, komputer kayak kulkas kecil gitu, jadi tebel gitu, kalau pas layarnya gedr gitu, tinggal ditepuk, drr gitu kadang keluar gambar kalau zaman sekarang, pakai LED yang tipis-tipis, ditepuk prak-prak, bisa pecah, kalau dulu enggak, dulu serba ditepuk-tepuk kayak gitu TV aja, gede tebel begitu gambarnya meleret, ditepuk-tepuk brak-brak gitu, bisa keluar gambarnya ya, aneh juga kadang, ya itu jaman-jaman milenial kayak jaman milenial seperti yang yang kemarin waktu di Youtube aja, yang trending itu siapa ya namanya Livi Renata ya itu sampai enggak tahu yang namanya namanya apa Kentucky Fried Chicken digoreng lagi, enggak tahu kalau bisa gitu mungkin celok onde-onde itu capcin mungkin ya enggak tahu juga ya karena memang zamannya sudah berbeda dari zaman waktu Kak Tony kecil next, kita masuk ke generasi Z nah, inilah generasi kalian saat ini generasi Z lahir di tahun 1995 sampai 2012 kalau Kak Tony suruh ngacong pasti semua lahir yang di sini antara tahun ini sampai tahun 1995 sampai 2012 kita sering mendengar generasi Z itu dikatakan generasi apa wah dasar generasi micin padahal belum tentu tiap hari makan micin gitu tapi dikatakan generasi micin micin dari mana gitu itu generasi ada yang ngomong ini adalah generasi zaman now generasi sekarang kalian kalian waktu besar seperti ini kalian sudah menghadapi kemudahan transportasi gampang mau beli makanan go food eh datang mau kemana mau kadang kalau di kota besar nyabrang jalan aja peseng gojek saking gak mau parkir wah itu jaman-jaman generasi Z itu memang jaman teknologi transportasinya jaman gadgetnya jaman internet dulu internet gak ada jaman Kak Tony sulit nyari buku nyari Google gak ada jaman kalian enak guru jelasin ketik Google ketemu semua kalau dulu boroboro harus beli buku harus nyari kemana gak tahu pokoknya jamannya teknologinya internetnya gadgetnya itu sangat hebat sekali di jaman generasi Z ini yang memiliki kehebatan di generasi Z sekarang adalah kalian itu ya saya lihat Kak Tony lihat itu sesuai survei juga ahli di bidang multi multi texting jadi kalau Kak Tony lihat anak Kak Tony yang perempuan itu yang Naomi namanya kalau di kasur pakai HP emang HPnya satu enggak enggak cukup satu tiga yang satu sambil nonton yang satu main game yang satu sambil sambil lihat temannya video call-an tiga HPnya kadang bisa semua kalau main itu enggak mau satu HP dia kalau main pasti sambil nonton itu generasi sekarang coba perhatikan di sini siapa yang makan bisa duduk diam anteng pasti di depannya ada HP sambil makan sambil nonton itu ngalami generasi Z enggak bisa saya kalau suruh Naomi itu ayo makan duduk di meja makan bareng saya enggak mau di meja sendiri meja belajar HP di depan sambil nonton sambil makan inilah generasi generasi zaman now generasi bisa dikatakan generasi micin jadi benar-benar multitasking semua bisa dilakukan main game aja coba kita lihat tangannya ruwet kalau Kak Tony itu lihat anak-anak kecil main game gitu wah kok bisa kayak gini apa enggak ngeluh ya si Raya waduh kalau Kak Tony pusing benar mainnya apalagi sekarang kan sudah kayak Roblox kayak nanti ke arah Metaverse gitu kan lebih rumit gitu saya pernah mau mencoba saya minta ajari sama anaknya Kak Tony ceritanya Naomi nanti zamannya mau ke zaman Metaverse tapi diajari main Roblox oke gitu warlojin baru masuk ini ya apa ya ini ya apa kayak gini itu aja Roblox bagi dia itu sangat mudah saya sampai diketawain tapi emang gak bisa main game gak usah main game aja lah itulah zamannya betul-betul sudah sudah berubah zaman sekarang lalu yang kelima yang disini saya yakin gak ada yaitu generasi alfa generasi alfa ini lahir di tahun 2013 sampai 2025 bahkan belum lahir sudah dikatakan generasi alfa kalau kelahiran 2013 berarti saat ini umur 9 tahun gak ada yang ikut DNA mungkin ikutnya sekolah minggu itu ada generasi alfa ini generasinya nanti ke depan hebat lagi generasinya ke depan bener-bener robotik bener-bener teknologi yang canggih-canggih kalau yang gak ngikuti kayak om Tony ini waduh ya puyeng makanya om Tony belajar terus belajar ngikuti generasi setidaknya generasi Z lah gitu karena kalau kita gak mengikuti generasi ke generasi kita akan ketinggalan terus terang coba kalian lihat tengkong atau nenek kalian suruh WA nan aja masih bingung ini ya apa ngireme ini ya apa cara membagikan gak tahu padahal WA bagi kalian ini apa WA gak iso padahal WA sangat gampang sekali kadang kirim stiker saya bingung nyimpen stiker saya bingung gak tahu gitu karena memang generasinya sudah berbeda nah ini kalau berbicara masalah generasi generasi Z punya banyak keuntungan kalian ini punya banyak keuntungan dan kalian itu termasuk generasi yang hebat kalau sekarang canggih teknologi berpikir cepat terus lebih hemat lebih hematnya gimana kadang ada yang mamahnya mau belanja mamah jangan jangan beli tidak situ beli online ini aku ada koin aku ada diskon aku dapat paket hemat nah ini memang lebih hemat karena serba digital serba dia itu serba online serba online beli apa dulu itu ya zaman Kak Tony beli garam disuruh Tony gitu beli garam ya sekarang enggak garamnya online coba garam 2000 bisa online waduh luar biasa banget generasi sekarang juga suka tantangan baru suka tantangan baru makanya kalau generasi sekarang banyak yang main game itu terus terpacu terus terpacu kadang lupa sama waktu ya terpacu 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 gitu saya lihat anak Kak Tony yang cowok yang gede itu juga kalau main game aduh udahlah main gamenya enggak tahu waktu gitu kadang dibilang kesel ya gimana enggak kesel ya memang cuma online di rumah enggak ada teman di luar enggak boleh keluar keluar waktu ada covid ya mau gimana lagi misalnya hp-nya tak tarik mosa suruh bengong kayak gini aja ya bisa stress nanti lama-lama ya sudah main game tapi tetap tetap kalau jam-jam doa tetap ikut doa kalau jam-jam ibadah tetap ikut ibadah tetap melakukan aktivitas cuman memang banyak main gamenya itu tidak bisa kita pungkiri karena memang generasi Z ini generasi yang hebat pada masanya sekarang nah masalahnya sekarang adalah apa sih masalah besar generasi pada masa sekarang atau pada masa generasi Z ini oke saya katoni akan bahas tiga masalah tiga masalah besar yang ada di generasi Z kalian perhatikan yang pertama yaitu penampilan sekarang generasi sekarang banyak mengutamakan penampilan mau makannya di foto dulu cekrek update dulu guys gini baru makan kletik wah itu serba penampilan mau foto aja ya apa ya apa rambutku udah bagus belum bajuku gimana udah bagus belum ini semuanya berhubungan dengan penampilan dan penampilan bajunya diperhatikan foto-foto apa semua diperhatikan mau apapun juga mementingkan penampilan yang luar karena zaman sekarang adalah zamannya sosmed begitu rapi sedikit mau keluar selfie cekrek instagram pergi dulu guys sama temennya pakai-pakaian rapi cekrek with my bestie wah pokoknya zamannya penampilan penampilan yang harus up to date di facebook di instagram di semua sosmed di tiktok apalagi tiktok kan yang banyak sekali sekarang joget-joget pokoknya penampilannya itu tapi sebagai anak Tuhan kita tidak boleh lengah di penampilan ini memang kita boleh berpenampilan bagus mengikuti perkembangan zaman sepatunya selananya fashionnya semua diperhatikan memang boleh tapi ada satu yang harus kita perhatikan yaitu attitude yaitu perilaku kita baca di dalam 1 Timotius 4 E12 jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dalam tingkah lakumu dalam kasihmu dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu disini attitude kita banyak ditinggalkan kita kalau pelayanan dilihat sama siapa ya sama orang yang seiman aja wah hebat pelayanan wah penari tamborin oh worship leader wah singer wah hebat kamu yang main musik yang ngeliat siapa cuman orang gereja orang dunia enggak melihat pelayanan kita melihatnya apa orang dunia attitude perilaku kita saat kita di gereja bisa menjadi pelayan Tuhan di luar kita misuh orang luar enggak lihat saat pelayanan orang luar lihatnya saat perilaku kita yang tidak baik karena attitude sangat penting sekali di dalam dunia pelayanan di dalam sehari-hari itu menandakan bahwa kita adalah anak Tuhan saya percaya Kak Tony percaya bahwa kalau kita benar-benar sama Tuhan itu takut kita benar-benar dekat sama Tuhan pasti kita menjaga attitude kita kita menjaga perilaku kita kalian yang masih muda gini apa sih yang harus dijaga yang pertama adalah perkataan ini zaman now yang susah kalau dulu zaman Kak Tony ini ngomong binatang misalnya semut itu sudah sudah kayak merasa berdosa banget sekarang enggak misuh itu untuk bercanda manggil temannya itu semut itu jadi manggil temannya aja udah misuh itu perkataan attitude yang harus kita jaga karena kita tidak hanya menjaga di gereja saat di gereja kita alim saat di gereja kita merasa kita seperti malekat tapi saat kita di luar baju malekat kita dilepas dan kita bebas berekspresi kita bebas melakukan apa saja ini kita sebagai generasi Z kita harus jauhkan attitude kita sangat penting yaitu perkataan saya punya pengalaman eh bukan pengalaman saya punya kesaksian ya saya kasihkan ke kalian gini Kak Tony punya anak namanya Kio waktu itu perkataannya wampun pokoknya waduh ngomongnya jorok-jorok misu-misu pokoknya gitu sudah sering Kak Tony ngomong kadang ngomong keras juga kamu kalau berani ngomong misu lagi tidur di luar karena di rumah Kak Tony itu tidak ada orang misu sama sekali tidak ada satupun tapi dia bisa misu gitu makanya enggak suka tak suruh tidur di luar enggak kapok juga akhirnya karena Kak Tony itu sudah sama istri wah sudah kesel sudah capek sudah sulit dibilangi akhirnya apa yang kita lakukan kita itu ada doa bersama setiap pagi dan setiap malam doa keluarga nah disitu ada anak-anak ada istri Kak Tony ada Kak Tony doanya tahu enggak yang sering kita sampaikan Tuhan berkati anak kami Kio dia perkataannya selalu baik dia tidak pernah misuh dia selalu perkataannya membangun semua yang baik-baik yang Kak Tony doain buat anak Kak Tony semua yang baik-baik berapa lama emang satu minggu emang satu bulan enggak sekitar dua tahun lebih setiap hari dua kali Kak Tony doakan apakah berubah nanti dulu setelah lulus dia di kembali ke Jawa Tengah dalam dua bulan dengan tiba-tiba pergaulan dia berubah dengan tiba-tiba dia itu kumpulnya sama full-timer full-timer gereja akhirnya dia sekarang pelayanan full warship leader terus multimedia pelayanan full saya pantau pernah main enggak mainnya sama full-timer full-timer berubah perkataannya enggak pernah misuh terus dia rajin baca alkitab rajin berdoa waktu itu kalau kita lagi berdoa keluarga ini ya ngantuk gini tidur gitarnya Kak Tony tak taruh tak jawil mau doa apa tidur melek gitu kalau kalau ngantuk ngantuk gini tak jawil lagi melek ditahan cuman setengah jam sampai satu jam harus kuat jadi anak-anak Kak Tony itu kalau diajak doa pagi dan malam walaupun kadang ngantuk gitu ya dimelek-melekin gini enggak bisa pasti Kak Tony tegur langsung di depannya lagi nyanyi ini misalnya lagi nyanyi Tuhan baik Naomi tekluk gitu langsung Naomi jangan tidur kaget dia nyanyi lagi gitu karena Kak Tony membiasakan untuk memiliki gaya hidup berdoa itu perkataan yang kedua adalah tingkah laku tingkah laku kita juga kita harus mencerminkan kalau kita itu punya kasih Tuhan kalau kita itu anak Tuhan tingkah laku kita kita harus cerminkan enggak bisa kita mengabaikan tingkah laku kita hanya mengabaikan kita hanya mementingkan penampilan tapi kita mengabaikan tingkah laku itu tidak bijak sebagai anak-anak Tuhan Yesus amin semuanya mulai berubah perkataannya mulai diatur yang disini berubah perkataannya berubah tingkah lakunya kasih kasih itu kalau mengasih sesama mengasih teman-teman mengasih bestinya itu bisa juga saya juga punya pengalaman pengalamannya begini karena anak Kak Tony seling saya latih untuk mengasih orang ceritanya saya suruh dia beli es krim saya kasih uang 10 ribu sana kalau kamu mau beli es krim ke Indomaret karena es krim boleh bagi Kak Tony itu dalam satu minggu dua kali aja beli es krim boleh waktu itu dia pergi sendiri ke Indomaret pulang-pulang Kak Tony tanya gini loh Naomi mana es krimnya enggak ada enggak beli loh terus uangnya uangnya itu sudah tak kasihin orang yang di depan Indomaret lah kamu beli es krimnya enggak aku lebih kasihan orang itu daripada es krim aku mending enggak makan es krim daripada orang itu enggak punya uang saya sempat ya Tuhan gitu lalu itu kejadian berulang-ulang ada lagi waktu saya mau ke pasar bawa uang pas-pasan pikir dia dia tak belikan es krim sisanya untuk belanja selebihnya waktu Naomi keluar dicegatlah sama pengemis sama yang meminta langsung disakunya dikasihin semua terus tanya kembaliannya mana itu saya lebih kasihan orang itu daripada uangnya tak saku ya puji Tuhan pulang ambil ambil uang lagi ke pasar karena memang Kak Tony ajari untuk kita memiliki kasih dari apa? dari bisa berbagi makanan sama keluarga sama kakaknya disini juga Kak Tony mengharapkan kita memiliki kasih sama teman sama teman sama best friend sama sahabatnya sama adiknya sama kakaknya memiliki kasih lalu kita harus punya kesetiaan kesetiaan itu sama Tuhan sama orang tua kita harus setia sama Tuhan tidak bisa kita berdoa kadang berdoa kadang tidak kadang bolong-bolong kadang kita males kadang tidak itu tidak bisa nah Kak Tony ngasih tips ngasih resep ini buat kalian bagaimana biar berdoanya itu konsisten gitu loh biar berdoanya itu tidak bolong karena kalau diingat-ingat ini 2022 2021 2020 aja dalam satu tahun Kak Tony itu bolong itu karena urgen-urgen penting vaksin-vaksin dalam satu tahun itu bolong berdoa bisa satu maksimal dua kali itu bolong berdoa dalam satu tahun bagaimana kok bisa konsisten gitu Kak Tony berdoanya gampang banget caranya agar kita bisa konsisten yaitu jangan jadikan kita berdoa itu sebagai beban tidak boleh kita beban aduh doa lagi aduh doa lagi aduh ketemu doa lagi besok tidak jangan jadikan doa itu beban tapi jadikan doa itu adalah penyemangat kita kita itu suka sama Tuhan kalau hari Jumat gini ya hari Jumat terus Sabtu besok kan ibadah raya tahu enggak perasaan Kak Tony Sabtu itu udah enggak sabar udah pengen memuji Tuhan udah pengen datang kehadirat Tuhan rasanya antusias banget rasanya itu ada dorongan untuk wah seneng ya besok minggu lagi rasanya suka cita banget rasanya pengen sore-sore pengen mendengarkan firman karena hanya satu-satunya firman adalah penuntun hidup kita semuanya kita dilatih melalui firman Tuhan itu yang pertama kita jangan fokus penampilan doang tapi attitude tingkah laku itu lebih penting daripada hanya penampilan coba kalau ada kalian yang punya teman temannya cakep bersih tapi suka bohong pasti enggak suka beda sama temannya mungkin penampilannya biasa standar biasa tapi dia jujur dia baik hati pasti suka itu nah inilah kenapa hanya jangan mementingkan penampilan tapi kita harus mementingkan attitude kita ke yang kedua masalah apa yang besar terhadap generasi Z yang kedua masalah sekolah wah sekolah aku banyak PR masih les masih begini nilainya sedikit masih dimarahi orang tua aku sudah les sana sini 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 banyak sampai waktu enggak ada beda jaman jaman milenial jaman Kak Tony dulu banyak mainnya keluar enggak ada les-lesan waktu itu masih langka banget nah sekarang anak-anak itu saya punya Kak Tony punya temen anaknya itu di lesin dari berangkat sekolah pulang sekolah enggak sampai rumah les nyambung les lagi nyambung les lagi nyambung les lagi kadang-kadang kita merasa stres kadang-kadang kita itu merasa waduh kok kok sekolah lagi pikirannya sekolah barah PR banyak PR-PR diberikan sama guru rasanya stres padahal kalau kalian pengen tahu generasi Z di dalam sekolah itu sangat dipermudah ada internet yang bisa mendukung apalagi sekarang zamannya zaman online ya zaman online itu zaman internet cari-cari kadang-kala cari soal cari sesuatu jawaban itu bisa dengan mudah sekali beda zaman dulu zaman dulu sulit sekali enggak bisa segampang itu nyari sebenarnya lebih sulit yang dulu daripada yang sekarang tapi banyak anak-anak yang zaman now sekarang justru merasa stres merasa waduh sekolah lagi sekolah lagi sekolah lagi sampai tinggi itu yang perlu kita ketahui ini di dalam 1 Thessalonica 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu kuncinya biar kita tidak stres yaitu apa mengucap syukur contoh nih sehebat-hebatnya orang sekaya-kayanya orang itu masih ada yang lebih kaya sepinter-pinternya temanmu masih ada yang lebih pinter lagi kadang kita stres aku merasa pinter ada yang pinter lagi stres kita harus banyak mengucap syukur dalam segala hal agar kita tidak mudah stres kita sudah disekolahin sama orang tua kita kita merasa wah sekolah temanku loh di Surabaya sekolah enak elit gitu padahal kalau kita melihat di bawah kita ada yang belum tentu bisa sekolah di sekolah kita sekolah yang elit bagi orang-orang yang di bawah kita tapi kita kadang tidak merasa bersyukur kita harus tahu bersyukur kita harus selalu ingat Tuhan untuk kita bersyukur Tuhan oh sungguh baik aku bisa sekolah walaupun PR-nya banyak walaupun kadang tugas-tugas sekolahnya banyak tapi saya bisa sekolah di favorit terima kasih Tuhan buat orang tua yang menyekolahkan kalian sampai di sekolah yang terbaik kita harus mengucap syukur kalau kita melihat iri-irian iri sana iri sini nanti temannya punya motor ini punya gadget baru ini kita iri kita ngikuti mah pokoknya aku mau beli ini Samsung S22 yang baru keluar padahal orang tuanya ekonominya masih belum stabil atau celengannya belum ada kita tidak bisa memaksa kita harus bersyukur kita masih pegang gadget kita masih punya HP yang bisa kita pakai kita harus banyak bersyukur untuk kita menghindari rasa stress anak-anak zaman now gampang stress karena apa? karena banyak tidak bergaul dengan lingkungan langsung karena banyak online dan online dan online jadi dia itu temannya terkadang temannya itu hanya gadget ini temannya update status temannya update Facebook temannya update Instagram makanya begitu kena masalah itu mudah sekali untuk stress cara untuk menghindari kita stress yaitu kita harus banyak bersyukur kalau kita tidak banyak bersyukur tidak bisa kita pasti stress karena jika keinginan kita lebih besar daripada kemampuanmu maka yang terjadi kita stress stress misal punya uang nih sekolah dikasih saku mamanya 50 ribu lalu ada mainan bagus dia pengen beli yang harga 100 ribu di atas kemampuannya akhirnya yang terjadi apa? kadang eh pinjemin dulu pinjemin dulu pinjeng temannya begitu pinjemin temannya besok harusnya bayar dia tidak punya saku nanti bingung akhirnya timbul masalah timbul masalah stress makanya kita harus membatasi keinginan keinginan kita disesuaikan dengan kemampuan kita jangan sampai kita pengennya ini pengennya ini pengennya ini pengennya ini stress pusing sekolahnya malah nanti kacau harusnya fokus guru mengajar malah kacau mikiri aduh tidak bisa beli ini aduh kemarin belum bayar sama temanku aduh ini itu yang menjadi tantangan kita ingat di dalam 1 Thessalonica 5 18 mengucap syukur di dalam segala hal segala hal itu apa? ya sekolah ya uang jajan kalau kita merasa mamaku pelit uang jajan cuma 50 ribu leh jangan berkecil hati di bawah kalian mungkin yang uang sakunya 5 ribu ada karena kita tidak mau bersyukur lalu yang ketiga tantangan apa lagi masalah besar di generasi zaman now ini yaitu pertemanan atau persahabatan next ya ini pertemanan atau persahabatan kita jangan sampai ikut ikutan teman nongkrong sampai malam sampai lewat jam 12 buat apa kita anak sekolah isinya nongkrong terus ngopi sampai malam ngopi boleh nongkrong boleh tapi ada jamnya ada jamnya tidak bisa terus kita semaleman pulangnya selalu malam pulangnya selalu malam lalu kita ikut-ikutan beli barang barang mewah karena apa karena menganggap sahabat kita couple ya couple ya kita beli padahal orang tua kita uangnya pas-pasan buat beli kita maksa untuk beli gara-gara demi apa demi pertemanan demi persahabatan lalu ikut tawuran kalau jaman Kak Tony tawuran Kak Tony lihat tawuran keluar sekolah pada tawuran tapi kalau jaman generasi Z kayaknya tawurannya tawuran online kayaknya langsung buat grup whatsapp ya tawuran mungkin ya karena jamannya online tidak ketemu kita tidak bisa terjebak di dalam pergaulan di dalam persahabatan kita jangan terjebak karena hidup kita terkadang teman kita itu membawa kita kita itu bisa ngikuti kita itu gampang sekali ngikuti untuk yang tidak betul dari teman-teman kita kalau kalian ini kuat tidak apa-apa contoh nih Kak Tony ini orangnya kan tipenya mengelola hidup sehat Kak Tony dimanapun berada di dalam perkumpulan apapun justru orang lain itu yang mengikuti Kak Tony bukan Kak Tony terus ikuti ikutan wow makan sembuarangan gini tidak di dalam komunitas-komunitas justru Kak Tony adalah yang berpegang teguh yang tidak mau yang memberitahu oh ini salah ini makannya sekali-kali ini tidak boleh dimakan sering ini boleh tapi ininya dilepas ini boleh tapi ini nah walaupun misalnya makan bareng-bareng kalau itu bukan kebutuhan makan Kak Tony tidak tidak makan jadi jangan sampai kita itu di dalam perkumpulan di dalam pergaulan kita yang malah terjebak kita malah mengikuti kan banyak yang tadinya perkataannya bagus begitu dapat sahabat yang perkataannya jorok ikut jorok begitu dapat sahabat yang perilakunya kurang bagus kita ikut terjebak di situ juga ini ya kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik apakah Kak Tony tidak pernah melakukan pergaulan yang buruk seperti ini pernah waktu Kak Tony bergaul dengan orang yang salah bergaul dengan teman-teman yang salah Kak Tony terjebak Kak Tony pernah tidak ke gereja lama karena salah bergaul dengan orang-orang yang salah coba sekarang kalian introspeksi kalian berpikir benar tidak ini temanku benar tidak ini jangan sampai kita punya teman malah yang ngajak tidak ke gereja ke gereja tidak usah ke gereja ngapain kan bisa minggu depan kita tidak boleh mulailah kita harus pintar-pintar memilih teman di dalam menentukan kehidupan kita jadi kesimpulan yang dapat kalian ambil yaitu selalu libatkan Tuhan di dalam setiap segala hal apapun jangan pernah kita meninggalkan Tuhan ikuti jam-jam ibadah walaupun kita online DNA terus mendengarkan firman itu mendengarkan yang serius yang sungguh-sungguh mungkin kalian mungkin kalian pernah ngalami ya Kak Tony juga pernah ngalami kalau kotba kalau orang firman wah enak tidur kalau pasti ibadah itu tapi Kak Tony merubah setiap ibadah tidak pernah pegang handphone kalau ini pegang buat kotba bukan lihat sosmed jadi begitu duduk Kak Tony taruh taruhnya apa? dibalik sudah tidak mau tahu fokus sama Tuhan tidak pernah buka kecuali saat saat pas pengumuman saja itu Kak Tony buka mungkin ada yang penting di rumah sudah itu di dalam pujian penyembahan di dalam firman tidak akan pernah buka dengan alasan apapun dengan alasan kalau disini ada slide untuk buka ada yang dibaca pasti Kak Tony tidak buka kecuali disini tidak ada untuk buka bacaan Alkitab Kak Tony bisa buka itu Kak Tony lakukan komitmen itu sudah lama biar tidak mengganggu fokus biar Kak Tony itu firmannya tertanam selalu bertumbuh iman Kak Tony selalu bertumbuh nah itu adalah strategi-strategi untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan nanti kalian tidak perlu ikuti Kak Tony mungkin ada yang oh tidak bawa HP gitu justru kalau tidak bawa HP mungkin lebih fokus lagi sama Tuhan nah ini yang bisa Kak Tony bagikan untuk kalian semuanya yang Kak Tony harapkan kalian akan berubah di dalam pergaulan berubah di dalam pola pikirnya banyak-banyak bisa bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan setiap hari puji Tuhan saya kembalikan ke worship leader mari kita doa dulu ya mari kita doa dulu buat firman Tuhan terima kasih ya Bapak biarlah firmanmu ini tertanam di dalam setiap hati anak-anakmu Tuhan Tuhan yang kami rindukan kau ubahkan pikiran dan hati kami tidak bisa mengubah seseorang tapi kami yakin dan percaya firmanmu kuasamu yang bisa mengubah setiap hati anak-anak muda di tempat ini untuk lebih lagi fokus untuk lagi bersungguh-sungguh kepada engkau di dalam nama Tuhan Yesus ada perubahan yang dasyat di DNA terima kasih Tuhan haleluya amin teman-teman diberkati yuk kita lebih lagi kenal Tuhan karena saat kamu punya relasi kamu punya hubungan yang erat dengan Tuhan itu juga mengubahkan hatimu mengubahkan tingkah lakumu kehidupanmu maka dari itu yuk lebih lagi cari hadirat Tuhan kenal Tuhan lebih lagi biar kita semua anak-anak DNA di tempat ini gak cuma jadi berkat untuk diri sendiri tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu buat luar kamu buat orang-orang di luar keluar kamu juga teman-temanmu di sekolah buat semua orang yang melihat kamu oke pengumuman minggu depan kita tetap ada ibadah online masih online jam 6 sore jangan lewatkan ya guys diingat-ingat diajak juga teman-teman yang hari ini gak muncul atau teman-teman yang mungkin belum bekerja di tempat lain bisa kamu ajak juga oke yang belum bekerja di tempat lain oke terus hari minggu kita ada ibadah onsite dan online buat teman-teman yang mau hadir onsite dimohon dengan sangat buat teman-teman mendaftarkan diri ke nomornya ibu gembala oke jadi teman-teman bisa datang tapi dengan protokol yang ada dan mendaftarkan diri oke dan kalau teman-teman mau ikut online bisa ikut setengah 5 sore hari minggu aku rasa gak ada berita yang lain habis ini Kak Tony bisa menutup dalam doa kita naikkan pujian kita malam hari ini ku mulia kan namamu Tuhan mulia namamu Tuhan namamu besar dan layak di puji dan layak di puji ku mulia kan namamu Tuhan mulia namamu Tuhan namamu besar dan layak di puji namamu besar namamu besar dan layak di puji namamu Tuhan namamu besar dan layak di puji terima kasih ya roh kudus ibadah kami telah selesai tapi engkau tetap berperkara di dalam setiap hati kami Tuhan yang kami minta engkau ubahkan setiap kami Bapak menjadi anak-anak alat kerajaanmu saat ini kami berdoa engkau berkati yang hadir di dalam online berkati sekolahnya berkati Tuhan biar menjadi anak-anak yang pintar yang berhikmat berkati seluruh keluarganya orang tuanya semua seisi rumahnya di dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita ada damai sejahtera di dalam rumah tangganya Tuhan terima kasih biarlah ibadah ini Tuhan memberkati kami semuanya kami tutup di dalam doa di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya amin God bless you guys see you next week da 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 Terima kasih.